Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini Semoga semua Dalam keadaan sehat walafiat Sebelum kita pelajar hari ini Marilah kita berdoa Terlebih dahulu ya Ya Allah hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalamu ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam wa barik wasallim sayi ulillahu mulfatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Malik yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Idhina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghayri al-maghdubi alaihim Walakta'ullin Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Walzukni fa'ma Amin Ya Rabbil alamin Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 4 Subtema 2 Kita akan mempelajari tentang memahami makna bersatu dalam keberagaman Kebersamaan 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 adalah sebuah ikatan kekeluargaan atau persaudaraan Kebersamaan Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan 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 merupakan wujud dari persatuan Kebersamaan Itu bisa kita lakukan dengan keluarga Atau dengan semua teman tanpa pilih-pilih Kebersamaan bersama keluarga Ini contohnya Yang pertama Solat berjamaah Selanjutnya Mengaji bersama Makan bersama Menonton televisi bersama Membersihkan rumah bersama Ini adalah contoh Kebersamaan dengan keluarga Nah selanjutnya Kebersamaan bersama teman Contohnya Solat berjamaah bersama teman Mengaji bersama Belajar bersama Makan bersama Membersihkan kelas Atau sekolah bersama Olahraga bersama Ini adalah Contoh Tentang kebersamaan Yang bisa kita lakukan Dengan teman kita Nah selanjutnya Kita akan mempelajari Tentang bangun ruang Apa itu bangun ruang Bangun ruang Adalah bangun matematika Yang mempunyai isi atau volume Nah ini ada Macam-macam bangun ruang Yang ini Bangun ruang kubus Terus selanjutnya Bangun ruang balok Selanjutnya Yang warna hijau Ini adalah Bangun ruang tabung Yang warna kuning Ini adalah Bangun ruang kerucut Ini adalah contoh Bangun ruang yang selanjutnya Di sini ada Lima segi tiga Ada lima segi empat Yang warna biru Ini lima segi lima Dan yang terakhir Lima segi enam Nah di sini ada contoh Bangun ruang prisma Yang pertama Prisma segi tiga Prisma segi lima Dan prisma segi enam Ini adalah contoh Bangun ruang Berbentuk kubus Dalam kehidupan sehari-hari Ya Anak-anak di sini Bisa lihat ya Ada beberapa contoh Barang Yang berbentuk kubus Yang pertama Di sini ada Dadu Dadu berbentuk Seperti kubus ya Terus ada Kotak hadiah Kotak hadiahnya Berbentuk seperti kubus Ada Kardus Ada rubik Dan juga ada Celengan Berbentuk kubus Selanjutnya Contoh bangun ruang Berbentuk balok Di sini ada Almari Selanjutnya ada Tempat tisu Selanjutnya ada Gambar kotak pensil Ada penghapus Dan ada Koper Ini adalah Contoh bangun ruang Berbentuk tabung Yang pertama Ada Celengan Terus ada Kaleng sarden Ada botol minum Ada toples Dan ada Tong Ini contoh Bangun ruang Berbentuk kerucut Di sini ada Cetakan nasi kuning Ada Topi Petani Ada Topi ulang tahun Ada Kon Pembatas Jalan raya Dan ada Kon Untuk Es krim Ini adalah Contoh Benda-benda Yang berbentuk Seperti Kerucut Nah Sekarang kita akan Mempelajari tentang Titik sudut Sisi Dan rusuk Ya Perhatikan baik-baik Ya Anak-anak Ini ada Titik sudut Yang ujung ini Ini namanya Titik sudut Terus Yang ini Sebelah sini Ini dinamakan Sisi Dan yang ini Ini adalah Rusuk Ya Perhatikan baik-baik Ya Anak-anak Ingat-ingat Ya Nah Sekarang Kita mempelajari Titik sudut Dan rusuk Dari Balok Sama seperti Yang tadi Ini ada Titik sudut Di sini Ada Sisi Yang ini Yang ini Adalah Rusuk Sudah paham ya Nah Matari hari ini Sudah selesai Selamat Belajar Tetap Semangat ya Semoga Semua Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih